Kita kali ini karena hari ini adalah hari santri Kita bahas tentang makna kata santri Bapak Ibu Jawa Warahmatullahi Wabarakatuh Santri Nikunomo Umat yang menerima ajaran dari Kiai Ini namanya Santri Jadi adanya Kiai akhirnya muncul Santri Ini tidak ada Kiai, ya tidak ada Santri Karena memang sama-sama pentingnya Jadi Kiai itu tidak ada Santri, ya sepatutnya Kiai Ngaji ini tidak ada Santri, sepatutnya kaji Jadi sama-sama pentingnya Enten Kiai ini, ada Kiai nya, tidak ada Santri nya Maksudnya ngomong diri Ada Santri nya, tidak ada Kiai nya Ya tidak, namanya pengajian Mungkin namanya Rasan Rasan Jamaah Rasan Nah, meneradani para Kiai ini juga merupakan Santri Nah, Santri apakah harus dipondok, tidak harus Panjenengan ini juga termasuk kategori Santri Kategori Santri Nah, yang terpenting dari proses yang namanya kegiatan Santri Niki adalah butuh dicontohi bagi orang awam Bukan hanya sekedar dipidatoi Jadi butuh dicontohi Ini mau ngomong tak gampang Tapi yang terpenting adalah Jadi contoh, jadi teladan Bagaimana ibadahnya Bagaimana tingkah lah Usari Ini penting Maka, kata Santri ini ada S-A-N-T-R-I S nya namu Sopantikai Niki penting Karena kanjeng Nabi ini dalam rangka Dihutus dan garindunya ini adalah Menyempurnakan Akhlak Inna ma bu istu li utamima makarimal akhlak Akhlak ini penting Apapun kalau orang itu punya akhlak Dia akan punya harga diri Tapi orang itu kalau tidak punya budi bekerti Maka orang itu tidak akan punya harga diri Mengarang orang itu dihormati dan tidak Tergantung ngomongi Dewi Leshani ya Opo Tingkah laku ya Opo Itu nanti akan dihormati Tapi ini orang itu tidak punya akhlak Maka kecil sekali Orang itu akan dihormati Pak Jenengan Kok ada anak kecil Jenengan bahasani Insya Allah Arak itu nanti akan sungkan dengan Jenengan Tapi ini Jenengan Dia akan mengukum Ya Arak itu mengukum Ini memang otomatis Akhlak kepada kusi Allah Sesama manusia Tumbuhan Hewan dan alam sekitar Ini harus Ya Opo Cara kita beribadah dengan kusi Allah Berikan baju pakaian yang terbaik Menurut kita kepada kusi Allah Jangan sama baju yang dipakai Antara senong pasar Yang dibakai tidur Sampai dibakai ibadah Harus beda Kenapa Kusi Allah ini yang maha dari segalanya Mursa kodong Dikai turu itu Nangguh di pasar itu Dikai sholat itu Itu tidak ada penghargaan Kepada kusi Allah Ambuli Ambuli Wisi lebus Kainan Tiga sholat Sampai kuncone singkati sholat Itu melok Kak konsentrasi Ibu-ibu Senggadah rukun Harus dicuci Oh cukup dan saunan bisa dicuci Sampai kuncone singkati Sengg Jangan Kudu ini kira-kira Berapa hari ini Pantesnya dicuci Dicuci Syukur-syukur Kalau kemudian Memang ada parfum khusus Jadi dengan semprot ini Insya Allah Dada kena sholat Saket khusus Tapi ini ambu ini Kainan Ini kaya koncoy Kau melok Iki Gak ada sepirang dino Oh Ini menusuk Ini penting Bagaimana Pakai parfum ini penting Ini tumbuhan penting Tumbuhan ini Saking tidak ngomong Nanti aku sampai Saking tidak ngomong Termasuk hewan Termasuk alam sekitar Bahkan Nyamun ini Terkadang Mesti Terkadang Kuluh ini Ngajak ngomong Kali nyamun Ini dahulu Mau nyamun Aku tak tahu Aku tak tahu Aku tak tahu Kali nyamun Setengah Kali nyamun Tengah 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 Saya Ngajak ngomong Semut Ketika hari Sabtu Pengajian Ibu-ibu Saya ngajak ngomong Semut Ini nanti Saya akan ngaji Kali Sekarang Sekarang Saya ngaji selesai Ya sepuluh ini Sampai Berubah dari tempatnya Sampai Tak semprot Janjini Kali Semprot Tak semprot Tapi Pindah Alhamdulillah Kuluh Wangsul Semut Tengah Tengah Jadi Apa Bisa Asal Jangan ngomongi Loh Kuih paham Insya Allah Faham Asal Jangan ngomongi Soal Faham Tak Akhlak Meniru Baginda Rasulullah alaih salam sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri telah dan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmatikusia Allah dan ketandangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah selamat bahwa ahlak yang akan jenapi tiga ahlak insyaallah dokter dari barat menyampaikan saya cuti jadi dokter satu ahlak makan dan minum kemarin kita bahas buah jam lebar ini makan ujuzan akar habis berdoa dan macam-macam nanti insyaallah berikutnya akhlak masuk toilet kemudian akhlak tidur itu nanti ini jengan lampai tenangan akhlak itu insyaallah insyaallah berikutnya insyaallah berikutnya wali-wali tidak pernah sakit hati jadi ini penting kok nggak pernah sakit hati orang wali-wali menyadari bahwa siapapun yang didatangkan kepadanya adalah kiriman suami istri tonggol anak dulur itu kiriman itu semantai menghadapi mereka semantai karena apa dia adalah kiriman Gusti soponek pinternya makhlukus Allah bakal diseneng nongkaru Gusti hatinya tidak memiliki iri hati dengki kepada orang lain sebab apa orang yang iri hati dengki itu aslineng ngerusak awai orang semakin iri hati dengki itu aslineng ngerusak awai diri berarti tidak ada sakit malah gak sih sehat penyelenggan persaingan calab dagang satu nih lari satu lari enggak usah iri hati dengki harus balik non kuwabih wisono Rizki negusi Allah dan Rizki negusi Allah enggak mungkin tertukar anu ustad piapa itu double laris lupa bano urusan ide karugusti Allah apa di sementing lancar sukses dan proses ngaji di Eloi terus kemudian dagangnya menyesuaikan itu insyaallah bahwa bangsa ikuh usahkan kalau busong awai diri jalan sing bener ini penting itu sampai melok si jalan sing salah jadi orang yang iri hati orang yang dengki itu enggak dengki sakit hati berarti orang itu enggak dengkak sih sehat understand yes yang berikutnya orang orang sing api hati nih ngapi iwong api ngapi iwong elek ini suring kalau sampai akan dapat jaringan ngapi iwong api gampang ngapi iwong elek latihan ngapi iwong elek mbun kalau sampai akan kata-kata ini berapa kali tapi tes tes gampang ngapi iwong elek lagi ngapi iwong elek jadi ngapi iwong elek elek jaringan ngapi iwong persaingan dagang jaringan ngapi iwong elek itu lu angin kok isah dengan dinding iwong hebat termasuk dalam kondisi apapun susah, senang, selalu tersenyum, selalu munculkan kata-kata yang menyejukkan, masih ketemu goncok, ketemu musuh omongannya jenak disini senang, disana senang, dimana-mana hatiku senang harus senang, harus bagi disini, senang, disana senang, dimana-mana hatiku senang Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Allah, Allah la ilaha illallah la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dan jadinya tiap pagi di sunnah roka-roka kanjeng nabi pagi sore, baca raditu billahi robba wabil islamidina wabimuhammadin nabiyam wa rasulah ini jadinya sudah ridho dan kusti Allah sebagai apa namanya, kusti Allah sebagai kholik pencipta kita dia apa-apa kusti Allah itu itu loh tidak hanya mengakui kusti Allah pengiran, tapi dia apa-apa kusti Allah, ayo ridho itu makna daripada raditu billahi kabar kadang mau coba, saya praktek ke gurung nah pada surat al-furqan ayat 63 kusti Allah tahu wa ibadur rahman alladhina yamsun al-arzi hawnam wa idha khawtantahum nirjahiduna adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam onjo sampe dati wonku ngenyean akhir-akhir ini yang ada kabar yang namanya Pak Dahlan Iskar biar baik Islam jari ini berubah jadi selain Islam itu bagaimana posisi kita kita posisinya tiga hal satu onjo sampe menghina mencela beliau satu, jangan mencela menghina karena apa? kita belum tahu apakah itu benar atau salah satu, oke yang kedua, yang berikutnya lagi masih nomor satu ini belum tentu dia nanti seperti terus nah ini balik kita tidak tahu yang kedua yang harus dikerjakan tidak boleh menghina orang itu yang kedua harus ngesak nih kasihan itu harus kasihan awadu yang merasa Islam kudu melihat orang seperti itu kasihan bagi orang-orang yang mortal yang ketiga doakan ini ini namanya santri betul doakan di doakan di doakan orang-orang teman-teman kita yang menghina buka-buka dijadikan orang-orang semua talak balik dan di orang Islam amin ya Allah amin ngomong itu namanya santri jangan mencela ngesak nih yang ketiga doakan itu jangan jangan malah menyalahkan jangan belum tentu kadang saat ini IT itu luar biasa sama karena seperti orangnya ternyata bukan asli orangnya misalnya sekarang itu ada namanya AI itu ada internasi yang luar biasa jadi bisa sama kali tiangi sang ngomong bayangkan bisa ngomong sesuai dengan orang itu ini teknologi yang sudah cagih bun s-a-n ngaji bini ngat santri baik yang mondo itu bini ngaji ustaz kulun dagangan sepiga ngaji betul HP betul Al-Quran gaya ngaji dengan nyantai dalam beberapa hal gaya ngaji syukur-syukur gaya ngapal nukur ini penting bini ngaji ngaji selamanya santriman ngaji dalam kondisi apapun sebab ditakuti hanyalah gusti orang itu kalau biasa ngaji rutinani istiqomah gantiung api ibadah insyaallah mati di dalam kondisi api al-mautu al-ma'asyu ini beneran ngaji insyaallah moga-moga ditakdirkan ditakdirkan mesti Allah meninggal dalam kondisi haji indah dengan ahli taju ahli ibadah terus meninggal seperti itu dikangeni diireni enak ngaji enak murung-murung murung-murung tiba amblas masyaallah tapi itu contoh dengan ahli ngaji tiba al-qur'an kemudian al-qur'an meninggal dalam keadaan khusdul khotimah dalam kondisi ibadah amin ustaz nikola sadian ternyata kau meninggal dunia ibadah dudulan teh dudulan pecel kok meninggal ibadah tidak tidak sampai kumpul buju saking semangati bukan buju saking semangati sampai jantungnya langsung meninggal dunia juga khusnul khotimah yang penting buju ini tidak boleh buju jantung 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 bahaya hati-hati masyad saya tidak mati pas laku ini tirakat lakuni santai ku duwani tirakat ustaz poso dikir sholat sholawat tirakat malih sedekah tidak kuat poso yuk tidak kuat dikir sholat sholawati 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 roto tidak tidak tirakat sodakoi saya itu tirakat macam-macam malah kemudian jadi orang tanpa tirakat jadi orang pasrah Nabi itu menyampaikan usaha itu punya poin tertinggi daripada doa doa tetap diimbangi tapi kemudian usaha makanya dalam proses takdir itu hitungan-hitungan takdir orang ulama memberikan definisi atau persentase apa namanya usaha ikut 85% ikhtiar 85% kemudian apa namanya doa itu adalah 10% terus takdir apa jadi kusuh Allah 5% walaupun memang sangat menentukan tapi kusuh Allah melihat usaha ini mengganti sampai dua wali dua wali ini ku si jini wali ini lunggul hai si jini ini ku mencari kerja udu wali ini jadi ini wali si jeng lunggul hai si jeng lunggul hai si jeng lunggul hai sampe enggak usah ada diwong ibu pencerut-pencerut ini jadi ini si jeng lunggul hai wa ma minta batin illa allah rizkwa segala apapun yang melata hewan itu semuanya itu dikeiku seorang rizki dong apa pun tini waktu ini ku kebetulan ini kebun kurma diatas kurma ini ku enten burung burung sehingga bisa kemana-mana kakinya pinjang sayapnya juga jadi masalah akhirnya kemana-mana kemudian disampaikan lihat itu burung burung itu senajan kayak bisa terbang tapi coba lihat beberapa hewan apa namanya burung yang lainnya yang bisa terbang ngasih yang namanya cacing ngasih yang namanya makanan yang lainnya itu saja dikasih makanan minuman kenapa kita harus jadi wali ketika pelayan tidak usah cukup menengai akhirnya dibantah kali wali mergawi ini sampai apa seneng jadi wong menengai apa sampai tidak ingin menerapkan dahlil kanjeng nabi aliyyatul ulyah khairun minyadis suklah tangan nenggur dimatih tibangannya tangan tiba-tiba 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 akhirnya berubah oh ini aku itu kerja tiba-tiba ada posisi yang di atas daripada ada yang di bawah itu itu orang-orang yang minta-minta nah ini amlub ini amlub kan miring ini amlub kan miring tidak tidak ada atas tidak ada ini mengasih itu di bawah dan di atas yang R nya termasuk orang dagang ingin laris harus tirakat anak ingin cerdas juga ditirakati tidak hanya sekedar mungkin buka lapak tidak hanya sekedar buka warung tidak hanya sekedar ngeser tapi saat dulu ini aku pamit nangguh ya Allah tiba-tiba 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 ya Allah ya ratif ya Allah ya ratif ya ratif ya ratif ya ratif ya ratif enak itu tiap seluar baca itu tiap malam ya Allah ya nanti ping satus gak abut nih jadikan sepuluh dan gini ramuan minum ini mungu-mungu sing tiang sing makan dan minum yang kita buat mungu-mungu ketah gian alias gamantah kuenak mantap jos jadikan teh itu diantaranya Ustadz nana kalau fotokopi itu sebut nih fotokopi ini disebut mungu-mungu fotokopi ini haris dan seterusnya ini ijazah sangking punya nafiko istrinya bahasim asari yang berikutnya merasa diri terhina sehingga tidak muncul sombong dalam diri tiang ini sombong atau koncon, koncon itu enten koncon yang sombong, koncon itu merasa-rasa mengajari maka jangan sombong, ini wali-wali yang memang gerayai awal diri, bisa mengetahui kelemahan jangan merasa bisa, ini merasa bisa nanti akhirnya duduk dong kalau kusti, jika orang merasa semakin kurang dalam kebaikan maka akan selalu meningkatkan kualitas kebaikan ibadahnya, ayo awal diri ini merosok kurang ibadah yang terakhir, iya, Allah SWT Muhammad, isong gawe anak putung, sing soleh, solehah, Ustaz, anak saya kok nakal-nakal? tidak, memang produknya di atas, diangriin, ini sudah menjadikan anak maka kandus panjen dengan sendok, termasuk kurang, ini menjadikan anak putung, diangriin, apas nama anak diepong soni diangriin ini sehingga, untuk tidak patah terlebih diangriin ini orang beritahu itu, ini diangriin diangriin, beritahu, diangriin, diangriin diangriin, pas keliipun, kemis ternyata, kemis lagi, dan seterusnya dibaca ini jalanan anak-anak anak-anak terdipasani saya ini maka ini anak-anak generasi penerus yang soleh-soleha adalah sangat penting untuk meneruskan perjuangan hidup dalam hal kebaikan, anak itu jangan diomeli jangan di marah hidup tapi anak itu yang kudu didungani terus jenengkan kudu sadar diri anak kena kok sifatnya gak podokara wong itu jenengkan kudu sadar anak itu jadreni bahani wong lorong jadreni bahani bapak kalau bahani ibu sehingga anak itu setengah mirip ibu setengah mirip apa atau ayah maka ini jenengkan kudu sadar itu ketika di akhirat sebab diketahui ternyata amalnya banyak dan ternyata yang meneruskan adalah anaknya yang soleh jenengkan sholatnya selesai karena sudah meninggal dunia jenengkan punya anak yang soleh maka jenengkan sholatnya diteruskan oleh anak jenengkan dapat aliran pahala nanti anak selesai jenengkan juga dapat pahala karena jenengkan itu adalah anak yang jenengkan anak turun pak jenengkan makanya jenengkan untuk memproduk anak sesuai mustad kudu tidak ada aneh jenengkan untuk cari anak-anak yang bukan anak jenengkan semua tidak punya anak bagaimana disini enten santri enten lari tepiki jenengkan sholat kohi kalau dia jadi sukses gara-gara jenengkan maka ilumnya bermanfaat nanti juga jenengkan dapat aliran pahala dari barokahnya saudagoh Allah amin doa anak yang soleh sangat diharapkan di saat kita sudah meninggal dunia begitu sebaliknya orang tua akan sedih jika memiliki generasi penerus yang kurang baik akhlaknya maka jangan membedakan anak yang satu dengan yang lainnya awal perpecahan diantara anak-anak adalah karena orang tuanya pilih kasih maka jangan pilih kasih saat itu anak semuanya sama anak sinakal karena kan yuk anai dewi ini jeneng harus paham onco sampe pilih kasih nih pilih kasih singgarai perpecahan perusuhan nih kurung tua nih dewi maka ini sampe enten anak emas anak perak anak perunggung anak usi terakhir anak kayu maka ini jeneng harus pilih kasih ini jeneng harus pilih kasih sampe dia omong nih ngomong gini kakoyong kakoyong mas mu sampe diku tidak ini pak benjing ini kudek gede bales gini mas putus dibandani akut dibandani ngelukur terus makanya jeneng harus di anak bandani kb di sekolah kb di pondo kb dibiayai kb onco sampe kebuncun omongan anak yang ter sayang terbaik terkasih jangan senajan hati gak bisa dibujui ngelukih amba gak ada anak tiga ikut hati gak bisa dibujui tapi lambe sampe ngomong kong wapet di sekolah kong wapet di pondo dibiayai kb gak usah pilih makasih ini penting ini jeneng gak bisa mengkondisikan ngatan jangan salahkan nanti akan menjadi anak yang gak mau ngeramut mumpul alangkah indahnya ketika panjang nanti sudah tua wis sepuluh anak itu pak melo aku pak bun melo aku bun wis jenengan milih milih emas milih emas pemilih aku 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 ikhlas tapi penting ini bisa bu pak sampe melo aku akabih anak royoan seumpulah nangis ya Allah anakku capek royoan keramut aku wis ini anak tak gilir anak seolah bisa nangguni anak sepertama kedua ketiga seterusnya jenengan akan sakit hati lorong ini pas turun aku kisah ngeramut ya melo emas kan melo emas melo emas melo adik galong galong gak ngelong so gara 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 orang turun gak iso ngeramut aman understand kita kali ini karena hari ini adalah hari santri